Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Perkenalkan nama aku Mahindadi Farizal Domikos dari Prodi Pariwisata Angkatan 2022 Perkenalkan nama aku Navi Zorlin Bundasari, Prodi Pariwisata Angkatan 2021 Bagi saya, teater itu merupakan upaya manusia mengekspresikan diri melalui gerakan, suara, dan lain sebagainya Mungkin kalau menurutku itu teater itu salah satu sarana yang tepat untuk mengekspresikan diri Sebagai contoh mungkin saya merupakan seseorang yang sangat pendiam Meskipun saya jarang mengekspresikan diri saya dalam kehidupan sehari-hari Atau mungkin cenderung memendam rasa sendiri Mungkin teater ini menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan diri saya Bahkan mungkin saya bisa berteriak tanpa malu Arti teater itu adalah ruang, tempat, rumah mengekspresikan diri Karena kalau di teater jadi bebas ngapain aja ya Apalagi kalau yang suka improve di ruang ekspresi Arti teater menurut aku itu mengekspresikan diri kita Ya mengekspresikan emosi sih kalau diri aku mungkin Karena kan kita nantinya menceritakan cerita dari seseorang Yang dimana cerita ini bisa dinikmati juga oleh penonton-penonton yang melihat Jadi benar-benar meluapkan emosi yang bisa kita luapkan ke penonton-penonton Arti teater? Apa ya? Mungkin hobi? Menurut saya teater itu sangat bertampak bagi dunia Soalnya teater itu kan merupakan seni Jadi jika di dunia ini tidak ada seni pun Mungkin bisa dikatakan dunia itu sangat monoton, suram Teater bagi dunia, hiburan dong yang jelas Kayak di teater kamu bakal nemuin banyak genre ya Ada romansa, ada space of life Itu menurutku sangat menghibur ya Karena gak semua kesedihan dalam hidup tuh gak bisa dijadiin candaan gitu Itu sih teater bagi dunia adalah hiburan Dampak teater bagi dunia menurutku itu ya Apa ya Dampaknya ya Kalo menurutku gede sih Karena dimana apa Teater ini kan juga Kayak kalo bisa dibilang storytelling ya bener-bener Menggunakan Kayak full out gitu Dari ada panggungnya Terus ada Ada blocking panggungnya juga Pokoknya bener-bener full out semua Jadi kita bener-bener bisa menceritakan cerita ini Bener-bener yang Bisa membuat orang itu Ngerti gitu loh sama ceritanya Emosi yang didapet gitu Kita bisa ngerti juga gitu Itu sih kalo menurut aku dampaknya Mungkin karena teater itu Menghibur ya Selain menghibur itu Teater itu kayak Kalo bagi dunia kayak Sumber uang Gitu Karena sekarang kan perfilman udah lumayan Ini juga kan Kayak berkembang, naik gitu Harapanku untuk teater kedepannya itu Semoga untuk Para seniman bisa lebih mengembangkan Bakatnya di bidang teater Mungkin bisa lebih Mengekspresikan diri Mungkin selain itu bisa Lebih eksplor lagi untuk Kemajuan teater yang ada di dunia ini Harapan buat teater Yang ini sih Semoga Teater itu Makin dikenal aja sih Karena Sejauh ini Orang yang bina teater Ya emang orang yang Udah berkecimpung di dunia seni aja Jadi Semoga teater Semakin dikenal Harapanku buat teater kedepannya ya Bisa lebih Kalo untuk sekarang mungkin ya Bisa lebih di Hargai sih Kalo aku bilang Karena kadang kan juga Ada orang yang Masih awam dengan teater itu Mereka lebih Kayak kalo misalnya kita Apa ya Ngomong suatu dialog gitu Tapi bener-bener Menggunakan ekspresi kita Emosi kita Bener-bener Full out itu Mereka malah kayak Nertawain gitu Kayak Eh apa sih Kayak Kok gitu sih Ngomongnya dan lain sebagainya Padahal sebenernya itu Kita mengekspresikan Apa Kita bener-bener Ngeluapin emosi kita Di dalam cerita itu gitu Ngeluapin melalui Karakter yang kita peranin gitu Tapi kan karena mereka gak tau Jadi ya Menurut mereka itu aneh gitu Harapanku ke depannya sih Buat teater itu bisa lebih Di Apa ya Bukan normalisasikan sih Bener-bener Kayak Bisa dipandang Bener-bener Dipandang gitu lah Kayak seni-seni lainnya gitu Mungkin Bisa Lebih dikenal masyarakat Terus habis itu kayak Lebih Bersinar lagi Dikupkan Terus habis itu Harapannya juga Buat orang-orang itu Lebih Bisa ngeliat lagi Teater itu Gimana Gitu ke depannya Pertanya aja Semuanya diri sendiri Wah Ngomong kosong Buktinya Masih saja Ada yang menatapku Dari atas Sampai bahwa Papa Bagai dirinya Sempurna Tak suka diri Aduh Portoknya Jangan Jangan Raya Cermin Oh Cermin Memangnya Benar Apa Kata mereka Aku Cepat Aku Tidak Sendiri Tidak Pasca Aku Hidup Apa Yang harus Aku Lakukan Apa Yang harus Diberbuat Merubah Tidak Bersyukur Diam Saja Hei Rawatlah Pasca Hak Aku Tidak Mencoba Tidak Tidak Kau tahu! Kau mau begini terus caranya, mati aku tetipa omat kalian. Tidak bisa begini terus. Tidak. 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 Tidak! Oh Tuhan, ingin aku mencintaimu sama seperti aku mencintaimu. Ingin aku berjalan lulus. Ingin aku berjalan tanpa tersendung. Ingin aku membongkar semua beban-beban ini. Ingin aku hidup dengan tenang. Tegakkan budakmu. Angkat kepalamu. Tenang-tenang. Dunia tetap berputar tanpa mereka. Ku buat diriku sampai disini. Tak seorang pun dapat menjatuhkanku yang ketipa banyak topan. Tak seorang pun dapat masuk ke dalam isi kepala aku yang dan memubah pandanganku menjadi sembuh. Tidak. 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 Selamat Hari Teater Dunia Selamat Hari Teater Dunia